Di video kali ini saya akan ceritakan pengalaman suka-duga saya menggunakan Samsung Galaxy A05s sebagai daily driver. Saya akan ceritakan apa saja yang perlu diperhatikan dan apa saja deal breaker dari smartphone ini. Yuk kita mulai videonya. Buat HP Samsung dengan budget 2 jutaan kecil, Samsung Galaxy A05s ini terbilang cukup naik kelas ya. Karena secara prosesor dia cukup lumayan menggunakan Snapdragon 680, kemudian layarnya juga sudah 90Hz, baterai besar 5000 mAh, dan tipe memorinya sudah menggunakan UFS. Untuk Samsung entry level bisa dibilang ini naik kelas. Tapi saya akan ceritakan hal yang deal breaker terlebih dahulu agar teman-teman mau melanjutkan video ini atau tidak. Hal yang deal breaker pertama adalah dia tidak support NFC. Dimana bagi kalian yang tinggal di ibu kota ataupun teman-teman yang seling menggunakan jalan tol, itu cukup frustasi ya pop up kartu e-toll di smartphone ini. Karena memang tidak ada NFC-nya. Kemudian deal breaker kedua, ya ini sebenarnya tidak deal breaker sih. Karena ini entry level, dia tidak support stereo speaker itu hal yang wajar karena dia masih mono speaker. Kemudian hal yang perlu diperhatikan ketiga adalah kameranya itu. Meskipun dia 3 setup kamera, tapi 2 kamera pelengkapnya itu cuma mendukung makro dan lensa depth aja. Jadi tidak ada kamera ultrawide, bahkan dari segi hasil kameranya. Itu dibawah ekspektasi saya yang biasanya Samsung itu memiliki hasil kamera yang gonjreng dan keluar warnanya. Ini lebih ke flat dan kayak kurang saturasi gitu. Apalagi dari segi dynamic range, itu juga terbilang sempit. Tapi nanti akan saya kasih tau bagaimana memperbaiki hasil kamera dari Samsung Galaxy A05s. Kemudian hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah ya, secara desain wise, terutama untuk layarnya. Dia masih kuno ya, masih pakai drew drop notch. Mungkin itu adalah aspek-aspek yang perlu diperhatikan sebelum kalian membeli Samsung Galaxy A05s. Tapi kalau kalian tetap kudu beli Samsung ya, gak mau brand lain karena secara experience softwarenya itu bener-bener nyaman, ya kalian bisa melanjutkan video ini. Salah satu yang bikin saya betah dari Samsung Galaxy A05s ini adalah dari segi desain dan port-port pelengkapnya ya. Karena secara desain, itu kalian bisa melihat sendiri, ini malah diangkat kastanya ya. Desain seperti ini mirip dengan mid-range bahkan flagshipnya Samsung. Tapi memang beda sih, kalau dipegang dia secara buit material, dia gak begitu premium karena bahannya polikarbonat dan bagian back covernya itu menggunakan plastik. Tapi kalau dipegang, untungnya masih solid. Kemudian secara port juga sangat lengkap banget. Ini lebih lengkap dibandingkan dengan mid-range ya. Karena dia masih ada 3,5mm audio-dipon jack. Kemudian SIM tray-nya itu mendukung 2 nano SIM plus sudah support microSD. Untuk fingerprint sensornya ada di bagian samping bersama dengan power button. Dan di atasnya ada volume rocker. Oh iya, tambahan sedikit buat buka SIM tray-nya jangan pakai SIM ejectus yang kayak gini. Dia akan mendelep ya, jadi tidak bisa terbuka. Pakai yang bawaannya aja, yang bentuknya kayak gini. Karena ujungnya agak tumpul. Jadi kalau pakai yang dari bawaan paketan beliannya, dia bisa terbuka. Kemudian yang bikin betah saya menggunakan Samsung. Itu jelas dari segi software-nya. Samsung itu terkenal clean, minim bloatware, dan secara experience juga ringan ya. Dia sudah menggunakan Android ke-13 by the way. Dan One UI-nya sudah One UI 5.1. Cuman untuk software-nya jelas untuk HP anti-levelnya Samsung itu tidak selengkap fitur-fitur ekstra seperti mid-range ataupun flagship-nya ya. Karena security by Nox itu tidak ada. Kemudian fitur-fitur kameranya jelas dibatasi. Tapi layanan Bixby juga tidak ada ya. Jadi itu adalah fitur-fitur yang di entry-level itu dipotong untuk membedakan antara yang mid-range dan yang flagship. Tapi secara experience ya, Samsung memang terbaik secara UI. Kemudian yang bikin saya cukup betah dengan Samsung A05S ini adalah dari sektor layarnya. Meskipun secara desain dia masih kuno menggunakan Drew Drop Notes. Tapi dari segi panel yang digunakan, ini cukup nyaman ya untuk sehari-hari. Ya panelnya ini memang PLS LCD, belum IPS. Tapi menurut saya bisa dibilang ini setara dengan IPS kelas menengah. Untuk nonton juga cukup lumayan, secara responsif juga cukup bagus. Bahkan dia sudah support 90Hz secara refresh rate. Jadi untuk multitasking ya terbilang cukup smooth. Cuman yang jadi catatan memang layarnya bukan yang paling modern sih. Dan kalau kita pergi ke setting display-nya, memang kita tidak bisa mengubah settingan refresh rate-nya ke 60Hz. Ini secara otomatis 90Hz. Kemudian secara spesifikasi dan performa, ini juga cukup betah juga. Karena chipset yang digunakan sudah Snapdragon, bukan Exynos. Ya, ini Snapdragon 680 dengan fabrikasi 6nm. Varian RAM-nya 6GB dan storage-nya 128GB. Kemudian baterainya 5000 mAh dan memorinya sudah menggunakan tipe UFS. Untuk skor benchmarknya seperti AnTuTu, dia tembus di 300 ribu. Untuk brand Samsung entry level ini cukup lumayan. Karena memang performa sehari-hari saya cukup puas ya dengan Samsung Galaxy A05s ini. Untuk multitasking juga tidak ada lag yang berarti. Tapi kalau teman-teman multitasking yang cukup berat, ya loading sedikit, ya wajar lah. Karena ini adalah chipset entry level. Untuk nge-game sebenarnya bisa, tapi jangan mengharap game-game berat seperti Genshin Impact. Untuk game seperti AOV, menurut saya ini masih playable. Yang perlu jadi catatan adalah performa di awal pada saat booting up. Jangan takut, memang terasa agak nge-lag gitu. Tapi ternyata dia sedang mendownload aplikasi ya. Sedang update aplikasi. Jadi setelah update aplikasinya selesai, ya terasa normal dan semut kembali. Dan yang tambah membuat saya betah lagi dari performa si Samsung Galaxy A05s itu adalah dari sektor baterainya. Ya dia kapasitasnya 5000 mAh. Kemarin saya menggunakan A05s ini seharian ya dari jam 11 siang. Ya dia ada di 88%. Sampai malam saya gunakan full data cellware. Di jam 7.48 mau jam 8 malam, saya gunakan GPS 1.5 jam. Itu masih tersisa 61%. Ditambah lagi kalau teman-teman penasaran untuk konsumsi dayanya, ini saya untuk GPS selama 30 menit berkurang 5%. Kemudian 1 jam itu cuma berkurang sekitar 9%. Jadi saya cukup puas dengan performa baterainya. Tapi memang catatannya untuk nge-charge-nya lama banget sih. Ini cuma mendukung 25W dari 0 sampai 100, butuh waktu 2 jam lebih. Kemudian buat kameranya, tadi sudah saya bilang bahwa 3 setup kameranya itu gimmick, cuma makro dan depth aja, 2 kamera pendampingnya. Dan hasilnya secara default menurut saya kurang begitu menarik, dan warnanya kurang begitu keluar. Saya bisa kasih tips beberapa. Salah satu contohnya kalian bisa menggunakan filter sesuai selera kalian, ataupun default kameranya hasilnya bisa kalian tambahkan saturasi. Intinya kalau teman-teman menambahkan saturasi, itu hasilnya membaik dari segi warnanya bisa lebih keluar. Kemudian hasil kamera yang lain, seperti night mode ini agak frustasi sih saya menggunakan A05s, karena memang hasilnya biasa aja. Terlebih lagi pada saat kita menggunakan night mode, waktu tunggu shutter kameranya itu terbilang cukup lama. Jadi membuat saya agak nunggu lama gitu sih. Kemudian untuk selfie-nya ya bisa dibilang biasa aja. Buat kamera selfie-nya, untungnya ada full HD 60fps-nya ya, dan hasilnya buat 2 jutaan terbilang lumayan. Lebih lumayan di videonya dibandingkan dengan fotonya. Buat kamera belakangnya bisa full HD 60fps juga, tapi di 60fps nggak stabil sih. dan ini autofocus-nya. Ya, 60fps-nya nggak stabil, tapi kita coba 30fps. Untuk 30fps-nya kayak gini, di full fender juga sama-sama nggak stabil. Ya, 30fps. Autofocus-nya ya kayak gini. Oke, kita masuk ke kesimpulannya. Bisa dibilang bagi teman-teman yang tidak mau brand lain, dan harus brand Samsung A05s ini di harga 2 jutaan. Cukup naik kelas ya. Prosesornya juga terbilang cukup oke ya untuk sehari-hari. Kelarannya juga sudah 90Hz, baterainya awet, bahkan sudah menggunakan memori bertipe UFS. Tapi kalau teman-teman cukup open-minded, nggak melulu brand Samsung, ya, pilihan yang lain masih banyak sih. Seperti Redmi Note 12, kemudian Intel S23 Plus yang memiliki layar curve, mungkin itu adalah pilihan yang cukup berani. Ya, ini lebih ke bagi kebanyakan orang aja sih. Kalau nggak mau repot-repot yang pasti-pasti aja, ya, Samsung Galaxy A05s adalah jawabannya. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk melihat video lain di channel ini. Review-reviewnya juga cukup menarik. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jaga kesehatan. Peace out.